Intro Gubernur Sipil Militer Aceh Langkat dan Tanah Karu General Mayor Lengku Muhammad Daud Beri'eh memimpin sidang penolakan terhadap kemerdekaan negara Sumatera Timur di bawah pimpinan Dr. Tengku Mansur Para pemimpin Aceh menolak ajakan pembentukan negara Sumatera Timur karena dianggap sebagai negara boneka bentukan Fanmok Surat dari Tengku Mansur pada tanggal 18 Maret 1949 ditanggapi dengan dingin oleh Tengku Daud Beri'eh Sang Gubernur pun mengumpulkan seluruh tokoh politik dan militer Aceh di kediamannya di pendopo warisan Fanhus itu Tokoh inti militer yang hadir adalah General Mayor Daud Beri'eh Letkol Husin Yusuf Letkol Ashari Letkol Cikmat Rahmani Mayor Nyaneh Letnan Tengku Abdul Wahab dan Mayor Agani dan lain-lain Sementara pemimpin Partai Politik dan Ormas Hadir Masyumi PNI, PSII, Partai Sosialis Indonesia, GPII, Sopsi, Pesindo, Pusa, dan Tengku Hasbalah Indrapuri Aceh menolak bergabung dengan negara Sumatera Timur dan tetap setia bersama Republik Indonesia Aceh dari dulu sudah menjadi bagian dari pada Republik Indonesia sedangkan daerah lain menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan otonom Pada tahun 1950 Negara RIS dibubarkan dan digabungkan dengan negara NKRI Aceh adalah modal Republik Indonesia bersama Sumatera Tengah, Lampung, dan Tapanuli dengan ibu kota tunduk ke Yogyakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno Dulu negara Indonesia pernah berbentuk federasi hampir mirip seperti Malaysia Namanya adalah Republik Indonesia Serikat Negara-negara bagiannya meliputi Negara Republik Indonesia Terdiri dari Aceh, Sumatera Tengah, Lampung, Tapanuli dan ibu kota nya adalah Yogyakarta Kemudian negara Indonesia Timur ibu kota nya Makassar Negara Pasundan ibu kota nya Bandung Negara Jawa Timur ibu kota nya Surabaya Negara Madura ibu kota nya Pamekasan Negara Sumatera Timur ibu kota nya Medan dan tujuh Negara Sumatera Selatan ibu kota nya Palembang dan ada beberapa daerah otonom meliputi beberapa daerah di Kalimantan masing-masing negara bagian memiliki bendera tersendiri dan dipimpin oleh seorang wali negara sedangkan daerah otonom dipimpin oleh seorang presiden itu semua adalah pembagian wilayah setelah Indonesia Merdeka namun masih ada campur tangan Belanda sebagai akibat dari perjanjian konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda disaksikan oleh United Nations tahun 1950 RIS resmi dibubarkan dan Indonesia berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia selamat menikmati terima kasih Terima kasih.